Cara yang paling susah, karena Anda harus memikirkan bagaimana memasukkan 2-10 mic ke dalam sebuah kotak mikrofon yang kecil gitu. Dan ini memang susah dicari terapu-terapu jenis seperti ini sekarang ini, kecuali Anda bisa mendapatkan pada rangkaian-rangkaian piranti bekas gitu ya. Dia akan digabungkan di seri gitar ini dan memiliki output berupa 2 jalur yang menggunakan jack TS Mono untuk keluar untuk dicolok ke mixer atau ke amplifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat jumpa kembali sahabat semuanya yang tentunya masih setia di Ajipermanafesha. Sajian channel yang khusus menghadirkan tips, triks, dan informasi tentang dasar daripada audio. Silahkan subscribe dulu bagi teman-teman yang baru bergabung. Dan apabila materi yang kami hadirkan Anda rasa bermanfaat, share kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini masuk kepada sesi terakhir ya, pembalasan, eh pembalasan, pembahasan gitu ya tentang balance dan unbalance. Yang mana kita hari ini fokus kepada balance. Tentang pelajaran kita kemarin bahwa perbedaan balance dan unbalance itu terletak pada fasenya. Unbalance menggunakan fase tunggal atau single, sementara balance menggunakan fase ganda atau double. Timbul pertanyaan besar, bisakah perangkat-perangkat yang unbalance itu kita ubah menjadi balance? Nah, perangkat input ya saya maksudkan ya. Dia unbalance, bisakah kita ubah supaya balance? Jawabannya, bisa. Nah, kita ambil contoh dalam hal ini misalnya microphone. Kita tahu bahwa microphone kondensor itu diciptakan memang untuk koneksi yang balance. Sementara, microphone jenis dynamic yang menggunakan kumparan atau coil tidak diciptakan untuk yang balance. Nah, pertanyaannya, bisakah kita merubah mic dynamic ini supaya juga dia menjadi balance? Jawabannya, bisa. Dan kita akan ambil contoh berikut ini. Bagaimana caranya? Oke, ini khusus untuk microphone ya. Microphone. Nih, kita misalnya punya microphone dynamic ya. Seperti ini. Dia kenapa disebut unbalance ya? Karena dia hanya punya dua jalur konektor. Dua jalur koneksi. Plus dan min. Dua ini saja. Sehingga dia tidak bisa disebut sebagai perangkat input yang balance gitu. Sementara kalau balance itu kan dia harus tiga. Ketiga jalur ya. Ini harus dihubungkan secara semestinya. Satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga. Nah, untuk satu ya. Dalam hal ini, di dalam koneksi balance itu dia berfungsi sebagai ground ya. Jadi sebagai minus ya. Kemudian berikutnya, yang nomor dua. Pin nomor dua ini. Nah, di dalam jalur koneksi balance dia disebut dengan hot signal. Hot signal ini adalah saluran utama. Saluran utama daripada sinyal audio. Dia dipakai ini. Kalau dalam jalur unbalance, maka dua inilah yang diambil sebagai koneksi sinyalnya. Nah, tapi di dalam koneksi balance dia berfungsi sebagai hot signal. Hot signal ini maksudnya adalah dia dengan fase normal. Nah, sementara yang ketiga ini disebut dengan cold signal. Dimana ini juga merupakan pengirim sinyal tetapi dengan fase yang terbalik. Nah, bisakah mic dynamic ini dibuat dengan koneksi balance? Itu pertanyaannya. Kita akan coba bongkar dulu ya mic dynamic ini. Nah, ini kita anggap mic dynamic kita misalnya ya. Oke. Kita pahami dulu struktur yang ada di dalamnya. Saya katakan kemarin bahwa mic dynamic itu cuma terdiri atas spool saja di dalamnya. Tidak ada perangkat apa-apa selain spool. yang dibantu dengan switch di sini ya, on-off-nya. Serta tiga pin di sini sebagai penyalur konektor kabelnya. Struktur mic dynamic itu ya, yang banyak dipakai. Itu adalah seperti ini. Nah, jadi spool mic ini dikoneksikan plus dan minusnya seperti ini. Ke saklar, ke switch on-off dulu. Kemudian, untuk plusnya, dia dikoneksikan ke hot seat-nya di dua. Kita tahu tadi dua adalah hot seat-nya. Seat-nya yang utama. Jadi, kalau memakai tiga pin, ketiganya dipakai. Tapi kalau hanya memakai untuk anbalan, maka duanya lah yang diambil. Jadi, plusnya dikoneksikan ke dua. Sementara minusnya dikoneksikan ke satu ya. Nah, sedangkan tiganya itu digabung dengan satu, direkatkan atau dikoneksikan ke ground biasanya di sini. Nah, inilah struktur mic dynamic yang kita kenal selama ini ya. Baik dia digunakan dengan jalur menggunakan perpaduan antara Canon, female, dan Akai, male. Ataupun juga benar-benar menggunakan Jack Canon sepenuhnya. Dia terkategori sebagai mic unbalanced. Nah, ini yang kita perlu tahu dulu dasarnya bahwa dia memang diciptakan untuk sumber suara yang unbalanced. Bisakah jenis mic dynamic seperti ini kita jadikan balance? Kalau bisa, bagaimana caranya? Untuk membalanskan sebuah microphone dynamic, ada beberapa cara sebenarnya. Saya tahu paling tidak ada tiga cara yang tergantung Anda sih. Cara yang mudah, cara susah, dan yang paling susah gitu. Untuk cara yang mudah, pertama bahwa kita harus yakinkan dulu bahwa kita kalau ingin menjadikan ini sebagai balance, jadi kita tidak memakai ini, hanya memakai yang ini saja. Salurannya sudah kita bereskan ya. Menggunakan tiga pin yang dirakit secara benar gitu ya. Tidak digabung tadi ya. Satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga. Senormalnya gitu. Nah, sementara untuk di dalam mic dynamic ini sendiri, kita melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan koneksi perkabelannya. Yang pertama, koneksi ground ke pin tiga. Ke pin tiga ini, kita putus, kita hilangkan. Oke, nah selanjutnya, koneksi minus yang menuju ke pin satu, kita pindahkan menjadi ke pin tiga. Sementara groundnya tetap difungsikan untuk satu. Jadi, posisi spool mic yang ada di sini, dia benar-benar menggunakan saluran dua dan tiga. Tiga sebagai cold signalnya, dan dua sebagai hot signalnya, sementara satu benar-benar difungsikan sebagai ground. Ini adalah cara pertama mendapatkan sebuah mic yang balance, yang paling simple, paling sederhana. Tapi ingat sekali lagi, koneksinya menggunakan ini. Nah, ya, menggunakan jenis kabel dan jack XLR atau Canon seperti ini, yang dirangkai secara normal. Kemudian, ada cara yang kedua. Ini agak lebih sulit ini, tapi juga lebih bagus, lebih kena. Nah, bagaimana itu? Oke, perkabelan dalam mikrofonnya kita modifikasi seperti ini. Baik, spool mic ini, sebelum masuk ke pin ini, terlebih dahulu kita beri tambahan dengan sebuah trafo kecil. Siti, yang memiliki Siti. Jadi, trafo kecil. Kenapa harus trafo kecil? Karena kalau besar, yang 10 ampere, sudah masuk ke mikrofon. Dan ini memang susah dicari, trafo-trafo jenis seperti ini sekarang. Kecuali Anda bisa mendapatkan pada rangkaian-rangkaian piranti bekas. Kalau beli, ya cukup susah didapatkan. Nah, jadi, trafo ini yang menggunakan Siti. Kita tahu, teman-teman, trafo Siti itu inputnya 2. Ini yang berasal dari spool mic, ini sebagai inputnya. Sementara outputnya, dia punya 3. Ini jenis trafo Siti. Nah, 3 ini di tengah kita ambil sebagai minusnya. Di mana minusnya itu adalah 1. Maka, kita koneksikan tengahnya atau sentralnya tadi ini, Siti-nya ini ke 1. Sekaligus juga kita koneksikan ke groundnya. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk bagian yang hot signalnya, itu kita ambil dari jalur sebelahnya. Oke. Nah, ini. Sebelah kiri untuk jalur hot signalnya ke 2, ke posisi 2. Dan untuk hot signalnya, kita berikan ke angka 3. Nah, ini dengan cara seperti ini, bahwa microphone dynamic kita itu sudah menjelma menjadi microphone balance. Dengan cara menambahkan trafo Siti ini di tengah sebelum dia masuk ke pin. Nah, ini adalah cara yang lebih bagus daripada cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi lebih simple. Ini lebih bagus. Suara dari spool mic ini nanti akan disalurkan menuju 2 fase. Ini fase normal yang merah dan ini adalah fase normal tapi terbalik gitu ya. Nah, ini yang terbalik gitu. Nah, yang ketiganya ke chord signalnya. Jadi, sinyal itu nanti suara kita akan mengalir baik dari merah ataupun juga dari yang biru ini. Nah, penggunaan trafo Siti seperti ini juga bisa kita terapkan pada perangkat musik ya. Seperti gitar misalnya. Nah, gitar kita tahu bahwa pada umumnya gitar itu diciptakan mono. Dia menggunakan soket PS ya. Nah, di dalam gitar itu kan ada coil sebagai pick up suaranya atau pembangkit suaranya seperti ini. Jadi, semua pick up coil ini biasanya 3 coil di dalamnya yang menangkap suara dari senar gitar gitu ya. Senar gitar. Dia akan digabungkan di soket gitar ini dan memiliki output berupa 2 jalur. Plus minus saja nih. Menggunakan jack TS mono untuk keluar untuk dicolok ke mixer atau ke amplifier. Nah, ini kodeksi seperti ini tidak balance ya. Bagaimana cara membalanskannya? Bisa kah? Bisa juga. Tadi dengan menggunakan trafo tadi. Kalau Anda memang tertarik atau berminat untuk memodifikasi ya. Karena alat-alat seperti ini ya memang adalah jenis modifikasi. Kita pasang saja itu. Trafo City-nya di tengah seperti ini. Nah, dan kita gunakanlah jack TRS. Bukan lagi jack TS seperti ini gitu ya. Kalau ini jack TS dengan 2 jalur. Karena ini sudah 3 jalur keluar dari trafo. Maka kita harus gunakan jack TRS. Sehingga dia bisa dikoneksikan ke koneksi balance. Oke, sedangkan cara yang ketiga. Saya katakan tadi sangat susah ya. Anda pasang saja mikrofonnya 2 biji di dalamnya. Dirakit secara seri. Kenapa saya katakan bahwa cara ini agak susah ya. Karena kan ini memang sudah didesain. Kedudukannya ini cuma untuk 1 spool saja. Kalau kita pasang 2. Maka bingung kita pasangnya di mana gitu. Jadi ini tidak direkomendasi ya. Untuk cara yang ketiga ini. Tetapi bagi teman-teman yang mau berkreasi gitu ya. Mau berinovasi. Anda bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Untuk membalanskan sebuah mikrofon. Dynamic. Ini hanya bisa dilakukan pada mikrofon buatan sendiri ya. Anda inovasi sendiri lah. Supaya ini bisa muat 2. Kita ganti menjadi 2 spool seperti ini. Nah, kita pasang lah situ ya. Kita anggap misalnya ini mampu menampung 2 spool ya. Nah, 2 spool ini kita pasang secara sejajar. Tapi yang satunya kita balik nih. Fasenya. Kalau ini plus min, ini min plus. Kita tahu tadi bahwa untuk balance itu dia punya 2 pasesiknya. Kita akan berikan dia 2 pasesiknya. Dengan menggunakan 2 spool mik. Oke. Untuk spool mik ini minusnya kita rangkai. Terlebih dahulu kita satukan. Masing-masing minus gitu ya. Anda kalau tidak mau membalik ini tidak apa-apa. Tetapi yang jelas min kita harus gabung dengan min. Kemudian kita alirkan ke pin 1. Karena pin 1 ini adalah sebagai jalur minusnya ya. Yang sekaligus kita satukan pula ke groundnya gitu ya. Kemudian untuk spool mik yang tidak dibalik tadi ya. Yang dalam posisi normal. Kita anggap spool mik yang di atas ini yang posisi normal. Ini yang posisi dibalik tadi ya. Untuk yang spool mik yang dalam posisi normal. Kita alirkan, apa namanya, kita sambungkan ke pin 2. Sebagai hot signal ya. Signal utama. Nah ini signal utama harus ke 2 gitu ya. Pas yang normal, yang tidak terbalik. Sementara yang terbalik ini kita alirkan ke cold signal. Yakni pin nomor 3. Nah ini, kalau seperti ini maka mic yang Anda gunakan itu adalah mic balance. Jadi ini cara yang ketiga untuk mendapatkan mic yang balance. Cara yang paling susah. Karena Anda harus memikirkan bagaimana memasukkan 2 spool mik ke dalam sebuah kotak mikrofon yang kecil itu. Saya katakan sekali lagi bahwa ini hanya bisa dilakukan dengan cara ya membuat kotak mikrofon sendiri ya. Dimodifikasi gitu. Kalau untuk kotak mikrofon yang sebagaimana pasaran itu tidak bisa ini dimasukkan. Nah kecuali Anda bisa ngakalin bagaimana kek ya. Yang jelas, untuk posisi atau balance yang ketiga ini kita bisa menggunakan pula dengan menggunakan 2 spool mik. Jadi ini dia memberikan fase yang normal, yang merah. Mic yang satu ini. Kemudian mic yang kedua ini memberikan fase yang terbalik. Sementara minusnya kita satukan dan kita rekatkan pula ke body ground. Oke, dari sini juga teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau kita amati di pasaran ya bahwa microphone balance itu rata-rata tidak ada on-offnya. Karena ini memang tidak bisa difungsikan ya. Kalau ini difungsikan, dia hanya bisa sebelah saja. Sementara yang satu masih aktif. Jadi rata-rata microphone balance itu dia memang tidak ada on-offnya. Nah, sebagai terakhir kesimpulannya bahwa apapun yang kita gunakan untuk saluran yang namanya balance itu dari hulu sampai ke hilir harus balance. Nah ini harus hati-hati. Jadi kalau mau menggunakan jack balance pada mixer, pastikan salurannya balance dan sumber suara yang Anda pakai, sumber suaranya. Entah itu mic, entah itu instrumen, itu harus juga balance. Itu saja untuk pembahasan kita tentang balance ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau memang bermanfaat silahkan bagikan kepada yang lain, siapa tahu mereka juga membutuhkan. Terima kasih atas perhatian yang bersamaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memotivasi Anda. Saya Jim Romana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.